Kitab Ezra, Pasal 10 Orang mengaku dosanya Ezra berdoa dan mengaku dosa. Dia menangis dan berlutut di depan baik Allah. Ketika Ezra melakukan hal tersebut, sekelompok besar umat Israel, laki-laki, perempuan, dan anak-anak bergabung sekelilingnya. Mereka itu menangis. Kemudian, Sehanya, anak Yehiel, keturunan Elam, berbicara kepada Ezra. Kami sudah tidak setia kepada Allah kami. Kami telah kawin dengan orang yang tinggal di sekitar kami. Walaupun kami telah berbuat demikian, masih ada pengharapan bagi orang Israel. Sekarang, marilah kita membuat perjanjian di hadapan Allah kita untuk mengusir semua istri bersama anak-anaknya. Kami melakukannya untuk mengikuti nasihat dari Ezra dan orang yang menghargai hukum Allah kita. Kami mematuhi hukum Allah. Berdirilah Ezra. Itu adalah tanggung jawabmu. Kami mendukungmu. Bangkit dan lakukanlah itu. Jadi, Ezra berdiri. Dia menyuruh imam-imam orang Lewi dan semua orang Israel berjanji melakukan yang dikatakannya. Kemudian, Ezra pergi dari depan rumah Allah. Dia masuk ke kamar Yohanan, anak Eliasik. Ketika Ezra berada di kamar itu, dia tidak makan dan tidak minum. Dia melakukan itu karena dia sangat sedih. Dia sangat sedih tentang umat Israel yang kembali dari pempuangan ke Yerusalem. Kemudian, dia mengirim pesan ke setiap tempat di Yehuda dan Yerusalem. Pesan itu mengatakan kepada semua orang Yahudi yang kembali dari pempuangan untuk berkumpul di Yerusalem. Setiap orang yang tidak datang ke Yerusalem dalam tiga hari, seperti yang dikatakan para pejabat dan pemimpin, akan kehilangan semua miliknya dan dikeluarkan dari kelompok. Jadi, dalam tiga hari, semua laki-laki dari keluarga Yehuda dan Benyamin berkumpul di Yerusalem. Dan pada hari ke-20, bulan ke-9, semua orang berkumpul di halaman rumah Tuhan. Mereka sangat bingung karena alasan pertemuan itu dan karena hujan sangat deras. Kemudian, Imam Ezra berdiri dan berkata kepada mereka, Kamu orang yang tidak setia kepada Allah. Kamu telah kawin dengan perempuan asing. Kamu membuat umat Israel semakin bersalah dengan berbuat demikian. Sekarang, kamu harus membuat pengakuan dosa kepada Tuhan Allah nenekmu yang kamu. Kamu harus mematuhi perintah Tuhan. Pisahkanlah dirimu dari orang yang tinggal di sekelilingmu dan dari istrimu orang asing itu. Kemudian, seluruh kelompok itu menjawab Ezra dengan suara keras. Hai Ezra, engkau benar. Kami harus melakukan yang engkau katakan. Begitu banyak orang di sini dan saat ini musim hujan. Jadi, kami tidak dapat tinggal di luar. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari karena dosa kami sangat berat. Biarlah para pemimpin kami memutuskan untuk semua kelompok bertemu di sini. Biarlah setiap orang yang kawin dengan perempuan asing di kota kita datang ke Yerusalem pada waktu yang ditentukan. Biarlah mereka datang ke sini dengan pemimpinnya dan hakim-hakim dari kota mereka. Maka, Allah akan berhenti marah kepada kami. Hanya beberapa orang yang menentang rencana itu. Mereka adalah Yonatan, anak Asael dan Yahzea, anak Tikua. Mesulam dan Sabetai, orang Lewi juga menentang rencana itu. Jadi, umat Israel yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan setuju menerima rencana itu. Imam Ezra memilih orang yang menjadi pemimpin keluarga. Ia memilih satu orang dari setiap keluarga. Setiap orang dipilih berdasarkan nama. Pada hari pertama bulan ke-10, orang yang telah dipilih duduk mempelajari setiap masalah. Dan pada hari pertama, bulan pertama, mereka selesai membicarakan tentang semua laki-laki yang telah kawin dengan perempuan asing. Daftar Orang Yang Menikah Dengan Perempuan Asing Inilah nama dari keturunan Imam yang kawin dengan perempuan asing. Dari keturunan Yesua, anak Yozadab, dan saudara-saudaranya, Maaseah, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Mereka semua berjanji untuk menceraikan istri mereka dan kemudian masing-masing mempersembahkan biri-biri jantan dari kawanan biri-biri untuk persembahan penebus kesalahan. Mereka melakukan itu karena kesalahannya. Dari keturunan Imer, Hanani, dan Zebajah. Dari keturunan Harim, Maaseah, Elia, Semaya, Yehiel, dan Uzia. Dari keturunan Pashhur, Elioenai, Maaseah, Ismail, Netanael, Yozabad, dan Elasa. Dari antara orang Lewi, inilah orang yang kawin dengan perempuan asing. Yozabad, Simei, Kelaya, yang juga disebut Kelita, Petahya, Yuda, dan Eliezer. Dari antara penyanyi yang kawin dengan perempuan asing, Eliasib. Dari antara penjaga gerbang, Salun, Telem, dan Uri. Dari antara orang Israel yang kawin dengan perempuan asing. Dari keturunan Paros, Ramya, Yeziah, Malkiah, Miamin, Eleazar, Malkiah, dan Benaiah. Dari keturunan Elam, Matanya, Zaharia, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari keturunan Zatuh, Eliuena'i, Eliasib, Matanya, Yeremot, Zabad, dan Aziza. Dari keturunan Bebai, Yohanan, Hananya, Zabai, dan Alta'i. Dari keturunan Bani, Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Se'al, dan Yeremot. Dari keturunan Pahat Moab, Adna, dan Kelal, Benaiah, Maaseah, Matanya, Bezaleel, Binui, dan Manashe. Dari keturunan Harim, Eliezer, Yisiyah, Malkiyah, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluk, dan Semaria. Dari keturunan Hasum, Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manashe, dan Simei. Dari keturunan Bani, Maadai, Amram, Uwel, Benaiah, Bedea, Keluhu, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matnai, dan Yaasai. Dari keturunan Binui, Simei, Selemya, Natan, Adaya, Mahnadba'i, Sasai, Sarai, Azarel, Selemya, Semaria, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari keturunan Nebo, Ye'iel, Matica, Zabad, Zebina, Yadai, Yuel, dan Benaiah. Semua orang itu telah kawin dengan perempuan asing, dan sebagian dari mereka, telah mempunyai anak dari istrinya itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.